Untuk mengetahui bagaimana kondisi para korban terluka dalam insiden kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Cipularang, kilometer 92. Dan bagaimana pula hasil olah tempat kejadian perkara sudah ada rekankan kami. Ada Rizka Sasabila di rumah sakit Abdul Rajak Purwakarta dan juga ada rekan Agung Prasetyo di Pul Derek. Kita akan ke Rizka terlebih dahulu. Rizka bagaimana kondisi korban hingga saat ini? Ya Agita dan juga Gina Vita hingga saat ini memang dari 30 korban yang mana salah satunya itu telah meninggal dunia dan 22 lainnya ini masih berada di rumah sakit Abdul Rajak Purwakarta. Yang mana pada pagi hari tadi sekitar ada 4 orang yang mengalami ruka berat ini sendiri yang dilakukan tindakan operasi yang mana salah satunya masih dalam ICU atau perawatan dan juga dua lainnya dalam evaluasi. Dan mana pada Senin malam kemarin tujuh diantaranya korban luka ini telah dipulangkan ataupun mendapatkan rujukan ke rumah sakit dekat domisilinya atas permintaan dari keluarga. Yang mana ada pun salah satu korban meninggal dunia yang merupakan anak berusia 14 tahun yang masih remaja. Dari manajer pelayanan medis dari rumah sakit rajak sendiri, Eva Havia juga menambahkan bahwa mayoritas dari korban sendiri ini merupakan anak-anak ataupun remaja. Yang mana nantinya dari pihak rumah sakit ini akan menyediakan pasca perawatan akadanya pendampingan psikologis agar trauma yang di alami ini tidak berkepanjangan ataupun dapat terobati. Yang mana kecelakaan yang menyebabkan korban sebanyak 30 orang ini merupakan kecelakaan tol di Cipularang pada kilometer 92. Yang pada Senin sore kemarin yang mana beberapa korban ataupun sebanyakan korban ini dirujuk ataupun dibawa ke rumah sakit rajak Purwakarta hingga hari ini masih berada di sini. Ada pun tadi siang hari tadi dari Direktur Jasa Raharja Irvan Rahmat sendiri telah melakukan kunjungan untuk mengecek secara langsung bagaimana kondisi dari para korban yang berada di rumah sakit rajak Purwakarta. Ada pun dari pihak Jasa Raharja sendiri akan memberikan uang asuransi sebanyak maksimal 20 juta untuk korban luka dan 50 juta untuk korban meninggal dunia. Ada pun dari rumah sakit rajak sendiri kami masih memantau bagaimana kondisi korban yang masih berada di rumah sakit rajak ini sendiri. Demikian Agita dan juga Gina Vita. Ini para korban tengah mendapatkan perawatan intensif kita menuju ke rekan Agung Prastio. Agung Anda bisa gambarkan bagaimana kondisi dari mobil akibat kejadian kecelakaan ini dan bisa Anda gambarkan sebetulnya bagaimana awal mula ceritanya bisa terjadi kecelakaan beruntun di sana? Ya, terima kasih Gina Vita juga pengirsaan saat ini kami mengembarkan setelahnya di tempat pulgerik atau tempat bangkai-bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan. Salah satunya kendaraan yang terlibat kecelakaan pada hari kemarin yang mengambilkan satu orang meninggal dunia dan melibatkan 17 kendaraan. Dan di belakang saya ini merupakan salah satu kendaraan minibus yang ditumpangi oleh salah satu korban yang meninggal dunia. Dan kalau kami gambarkan, terlihat kondisi kendaraannya juga cukup hancur. Kaca-kacanya sudah pecah serta badan kendaraannya jika pun ringsek. Selain isi juga, memang selain yang berada di dalam kendaraan ini, selain satu orang yang meninggal dunia, ada juga anak balita, usia lima tahun, namun Alhamdulillah selamat. Bergeser ke sampingnya lagi, mana ini kendaraan minibus juga yang terlibat kecelakaan pada hari kemarin. Sama kondisinya pun cukup parah. Yang mana di sini ini tertumpuk, kalau kami melihat di lokasi kejadian pada saat kemarin, kendaraan ini tertumpuk oleh Stub Trontor atau pun tumpukan kardus yang dibawa oleh Stub Trontor. Dan di dalam kendaraan minibus yang ringsek ini, yakni ibu-ibu yang dievakuasi terakhir, yang mana selamat saat dievakuasi oleh gabungan restu, polisi, dan pihak gabungan lainnya. Dan selain dua kendaraan ini, memang untuk 17 kendaraan yang terlibat kecelakaan pada sore kemarin, dibawa ke Pulgerik Jatiluhur, memang kondisinya rata-rata mengalami kerusakan cukup parah karena benturan kendaraan ataupun hansaman Stub Trontor yang melaju, yang cukup kencang, yang melintas di ruang sol Cipelarang di arah Bandung menuju ke arah Jakarta. Kendaraan yang menurun di sekitar km 94 sampai km 91 ini turunan cukup panjang yang mana saat kondisi jalanan padat di sekitar km 91, tiba-tiba Stub Trontor bermuatan kardus ini menghansam 16 kendaraan yang ada di depannya. Nah, selain kendaraan minibus, memang macam-macam yang kendaraan yang terlibat kecelakaan ini yakni ada mobil SUV, mobil travel, dan kendaraan callback lainnya. Tapi kami juga memang melihat di sini kondisinya cukup memprihatinkan. Dan dapat kami informasikan untuk agenda hari tadi memang pihak kepolisian telah menggelar olah TKP di lokasi kejadian untuk menguat kasus kecelakaan ini atau mengetahui nyebab pasti akibat kecelakaan yang melibatkan 17 kendaraan atau menewaskan satu orang di mana olah TKP sendiri tadi dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 9 dan olah TKP sendiri ada 20 titik yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Diplantas Polda Jawa Barat dan Satu Lantas Polda Purwakarta. Selain itu juga dimana untuk olah TKP ini menggunakan alat TV scanner untuk mengetahui gambaran pasti sebelum saat dan setelah kejadiannya kecelakaan maut yang terjadi di ruang TKP. Selain itu juga dapat kami informasikan memang untuk arus lalu lintas pada sore hari ini sudah kembali normal namun pihak pengelola tol atau jasa marga membatasi atau menggunakan reddiskon di sekitar km 93 sampai km 91 agar kendaraan meladui dengan kesetapan oan karena di km 91 pasti ada perbaikan jalan. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di Polderic Terima kasih Agung, persatu informasi langsung dari Polderic Jatiluhur dan tadi sebelumnya dari Rizka Sasabila dari Rumah Sakit Abdo Rajak Purwakarta Terima kasih rekan-rekan